Diminta dokter untuk segera operasi kaki, Atta Halilintar masih bimbang karena alasan ini. Atta Halilintar merupakan salah satu artis yang begitu suka dengan sepak bola. Namun baru-baru ini Atta mengatakan bahwa dokter menganjurkan dirinya untuk melakukan operasi saat kakinya bengkak. Atta mengatakan bahwa engkel di kakinya bermasalah. Sayangnya hingga saat ini suami Aural Hermansyah itu masih bimbang untuk melakukan operasi karena pemulihan waktunya yang cukup lama hingga 3 bulan. Aku kemarin main bola, ini aku problem harus operasi, cuma aku gak tau deh mau operasi apa enggak. Karena kalau operasi pemulihannya 3 bulan, kata Atta seperti dikutip dari Youtube Cumi-Cumi yang diunggap pada Senin 18 Oktober. Atta mengatakan bahwa ia memang sering merasakan nyeri di kakinya, hingga akhirnya ia melakukan pemeriksaan dan dokter menyarankan untuk segera dioperasi. Udah sering ada 10 kali engkel aku kena, kemarin sebengkak ini kok kena-kena terus, kata dokter harus dijahit dioperasi, jadi dironsen kemarin, seru Atta. Aku sudah dari 4 tahun terakhir, seminggu kemarin kena lagi, jadi kalau main bola gak bisa terlalu belok-belok, memang harus dioperasi. Lantas untuk saat ini Atta mengatakan bahwa ia masih bisa menggunakan kakinya untuk berjalan, hanya saja bila untuk berlari kencang ia akan kembali merasakan sakit. Kalau jalan gak, kalau kita larinya kecepatan tinggi itu sakit, tuturnya. Alasan Atta hingga saat ini masih mempertimbangkan operasi adalah karena banyaknya pekerjaan yang tak bisa ia tinggalkan, sementara waktu pemulihan pasca operasi cukup lama. Kalau dioperasi itu 2 bulan jalan pakai tongkat, makanya aku mikir, pekerjaan masih banyak, aku jalan biasa masih bisa sebenarnya, kalau lari baru kerasa, bungkas Atta. Jadi kalau aku istirahat sebulan sembuh, tapi ntar kena lagi, ya mikir dulu deh bungkasnya.